Pemirsa PJ Bupati Kerinci Asrap menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran yang terjadi di desa Siulak Panjang, Kejamatan Siulak Kebupati Kerinci yang terjadi beberapa hari lalu. Bantuan yang diberikan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga korban yang terdampak. Pada Kamis 24 Oktober 2024, Pejabat Bupati Kerinci Asrap secara langsung menyerahkan bantuan kepada para korban kebakaran rumah di desa Siulak Panjang, Kejamatan Siulak yang terjadi beberapa hari lalu. Hal ini sebagai bentuk dukungan dan kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang tertimpa musibah tersebut. Bantuan ini diterima langsung oleh para korban yang rumahnya hangus terbakar, yakni si Darni, Darina, dan Adril Pani yang rumahnya juga terdampak dari kebakaran tersebut. Yang dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial, Kepala BPBD Kabupaten Kerinci, Camat Siulak, Kepala Desa Siulak Panjang, dan Ketua BPD Siulak Panjang. Pejabat Bupati Kerinci Asrap menyatakan rasa keprihatinannya yang mendalam atas musibah yang menimpa para korban. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban keluarga korban, dan dapat diberikan kesabaran dan ketabahan, karena irin murni musibah tidak hubungannya dengan apapun. Jadi mudah-mudahan bantuan yang diberikan ini sedikit mengobat luka, dari bantuan kewaran, karena bagaimana juga dari kebakaran ini tentu semuanya sudah habis. Hanya pakaian yang di badan saja yang bisa diselamatkan. Jadi kita berhubungan untuk menyampaikan rasa bela sunggawa, rasa prihatin yang sedalam-dalam. Dan kemudahan keluarga yang terkena musibah kebakaran ini diberikan kekuatan, ketabahan, untuk rasa-rasa yang terhadap. Atas nama masyarakat Kepala Desa Siulak Panjang, Alfikri mengucapkan terima kasih kepada PJ Bupati Kerinci dan Dinas Instasi terkait yang telah memberikan bantuan kepada warganya yang terkena musibah kebakaran tersebut. Terima kasih kepada Bapak PJ Bupati dan Pemerintahan Kabupaten Kerinci yang telah memberikan bantuan untuk korban salah satu warga kami. Semoga bantuan dari Bapak PJ Bupati. Penyerahan bantuan ini berupa peralatan rumah tangga, makanan dan berupa uang sebesar 15 juta rupiah untuk si Darni, 10 juta rupiah untuk Darina, dan 2 juta rupiah untuk Adil Pani. Ditambah lagi sumbangan pribadi dari PJ Bupati Kerinci. Sementara untuk bantuan lainnya akan segera menyusul. Kontributor BTV, Mulyadi melaporkan dari Kabupaten Kerinci.